Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah kita menyimak firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu belakangan kita semua mungkin tengah dilingkupi rasa khawatir dan cemas atas perkembangan pandemi akhir-akhir ini di Indonesia. Kita takut untuk bepergian beraktifitas atau di saat yang sama kita mungkin mengalami kepedihan dan kesedihan karena orang-orang di sekitar kita terdampak COVID-19. Maka di tengah kegelapan jiwa dan emosi yang mungkin melingkupi kita pada saat ini, baiklah kita mendengarkan pesan Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang melampaui kondisi material dan fisik yang kita alami. Damai sejahtera ini adalah damai karena kita mempercayakan kehidupan seutuhnya pada Kristus, baik atau buruk, sesuai atau tidak, pengharapan-harapan yang kita rancang, semuanya berada di dalam dekapan kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, Tolonglah kami pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di mana banyak dari antara kami diliputi perasaan cemas dan takut, kiranya Engkau memenuhi hati kami ya Tuhan dengan damai sejahtera. Kiranya Engkau memenuhi hati kami ya Tuhan dengan ketenangan batin yang berasal dari Engkau saja. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Apapun yang harus kami jalani, kiranya kami dimampukan untuk melihat pemeliharaan-Mu yang tiada berkesudahan. Kami berdoa ya Tuhan, tak jemuh-jemuh kami berdoa untuk segenap petugas medis, sertailah mereka. Untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkanlah mereka, tanamkanlah pengharapan di dalam hati mereka masing-masing ya Allah, sehingga saudara-saudara kami ini senantiasa dapat melihat damai sejahtera yang Allah sediakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk rencana pendistribusian vaksin COVID-19 yang tengah direncanakan oleh pemerintah. Allah sendiri yang hadir dalam segenap upaya ini, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kesadaran pada kami semua. juga persekutuan dan pemeliharaan iman di jemaat kami ya Tuhan. seringkali kami merasa kami jauh satu sengah malah lain akibat pandemi ini. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau memelihara kami dimanapun kami berada. Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk mengikat persekutuan yang lebih erat daripada sebelumnya. Allah sendiri yang hadir dalam persekutuan kami, Engkau yang memelihara masing-masing dari kami. Sehingga apapun yang terjadi kami yakin dan percaya penyertaanmu selalu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.